Intro Komisi 7 DPR RI dorong target pengembangan Revenue Development Master Plan 5 PT Pertamina di Balikpapan Guna meningkatkan kapasitas produksi dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari Dan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri Ditemui saat kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur Wakil Ketua Komisi 7 Ridwan Hisham mengatakan Pengembangan Revenue Master Plan Kilang Minyak akan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi kilang BBM Petrokimia dari standar Euro 2 menjadi Euro 5 Serta memaksimalkan pengolahan crude oil Pengembangannya ini kalau sudah selesai, semuanya ini kita akan lebih besar dari Singapur Karena dalam satu kompleks, ini semua ada revenue dan ada produk-produk turunannya Menjalankan satu kawasan dan ini juga menjadi sesuatu yang terbesar Dan mudah-mudahan ini akan bisa selesai sampai dengan tahun 2027 Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan Pengembangan proyek kilang minyak membutuhkan dana investasi yang cukup besar Karena merupakan bagian dari ketahanan energi nasional Untuk itu progres pembangunannya harus berjalan maksimal Serta memberikan manfaat Kita puluhan tahun tidak ada pembangunan kilang baru Nah, karenanya ini harus kita pastikan Berjalan sebagaimana seharusnya sesuai dengan yang direncanakan Sehingga nanti pada saatnya kemudian bisa beroperasi secara maksimal gitu ya Dari Kalimantan Timur, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan